bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo budaya salam kebajikan yang saya hormati dan yang saya banggakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa Yudhoyono dan seluruh pengurus Partai Demokrat yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Air Langga Hatarto beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Amerat Nasional Bapak Sul Kifli Hasan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Yusril Iza Mahindra yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Partai Garuda Bapak Ahmad Ridho Sabana Ketua Umum Partai Prima Bapak Agus Jabo Priyono yang saya hormati dan saya banggakan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Ibu Isyana Bagus Oka yang saya hormati dan saya banggakan Hadir pula Ketua-ketua DPD Provinsi dari Partai Gerindra dari seluruh provinsi seluruh Indonesia bersama saya saya juga didampingi jajaran pimpinan dari Partai Gerindra Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Profesor Sufmi Ahmad Dasko Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Saudara Ahmad Muzani kemudian juga Wakil Ketua Umum Saudara Sugiyono juga disini saya menyapa kawan-kawan dan tokoh-tokoh nasional yang hadir terutama Saudara saya Bapak Hatta Rajasa yang dari dulu terkenal rambut putih juga Saudara-saudara sekalian Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra Partai Demokrat yang saya banggakan marilah kita sebagai insan hamba Tuhan dan sebagai bangsa pejuang tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa yang maha kuasa atas izinnya kita masih dapat berjumpa di ruangan yang baik ini dalam kesempatan yang baik ini menghadiri Rapim Nas Partai Demokrat yang juga merupakan kesempatan deklarasi calon Presiden dari Partai Demokrat Saudara-saudara sekalian Bapak-Bapak Ibu-Ibu Majlis yang saya hormati baru saja Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti telah menyampaikan dukungan Partai Demokrat dan keputusan Partai Demokrat untuk mengusung diri saya Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 sampai dengan 2029 atas dukungan dan keputusan mengusung saya tersebut saya sampaikan di sini rasa haru saya campur rasa bangga saya telah diusung dicalonkan oleh Partai Demokrat Dukungan tersebut bagi saya adalah suatu wujud kepercayaan dan harapan yang diletakkan di atas pundak saya bersama dengan partai-partai lain yang sudah mengusung saya terima kasih atas kepercayaan ini terima kasih atas harapan yang kalian berikan kepada saya terima kasih atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menerima keputusan ini dengan tekad bahwa saya akan berbuat yang terbaik saya akan memberi segala yang ada pada diri saya agar kepercayaan tersebut tidak saya kecewakan saya juga sampaikan disini bahwa saya siap memberi segala-galanya yang ada pada diri saya bersama kawan-kawan semua untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk bersama-sama kita gapai dan kita capai cita-cita dan nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama saudara-saudara sekalian saya hanya bisa berdoa kepada yang maha kuasa agar saya diberi kekuatan untuk mampu menunaikan tugas yang diberikan kepada saya bersama saudara-saudara nanti memimpin pemerintah yang akan datang dan memimpin bangsa Indonesia menuju cita-cita dan masa depan yang harus menjadi milik bangsa Indonesia saudara-saudara sekalian suatu bangsa yang merdeka sesungguhnya baru merdeka apabila kemerdekaan tersebut bisa memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang menjadi cita-cita semua pendiri bangsa kita semua presiden kita sejak presiden Soekarno presiden Soeharto presiden Habibi presiden Abdurrahman Wahid presiden Megawati presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga sampai saat ini kepemimpinan presiden Joko Widodo kemerdekaan suatu bangsa kita ketahui bersama hanya bisa berarti apabila rakyatnya hidup dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan bahagia cita-cita nenek moyang kita dinyatakan dalam sebuah kalimat yang berbunyi Toto Tentrem Kertora Harjo Gemaripah Loh Jinawi Kehendak dan hasrat rakyat kita adalah hidup dalam keadaan aman tentram adil dan sejahtera cukup pangan cukup papan dan cukup sandang seperti cita-cita tiap negara yang tercermin dari kalimat-kalimat dalam bahasa asing life liberty and the pursuit of happiness baldatun toyibatun warabun gofur itulah cita-cita kita semua saudara-saudara sekalian saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam terima kasih kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh Partai Demokrat yang hari ini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju hari ini kita mendapat dorongan yang luar biasa kita dapat kekuatan yang luar biasa kita dapat semangat baru yang luar biasa dengan Presiden SBY di belakang saya Saudara AHI Saudara Erlangga Saudara Sulasan Saudara-saudara Ketua Umum Partai-Partai Indonesia Maju Koalisi Indonesia saya merasa bersama kita akan mampu menggapai cita-cita kita bersama Saudara-saudara sekalian setelah sekian kali saya jumpa dengan Presiden SBY ternyata selama kita berada di politik tidak jauh berbeda dari sejak kita masih muda kita sama-sama punya nilai yang sama kita digembleng bersama di lembah tidar yang sama kita digembleng oleh angkatan 45 generasi pembebas generasi yang paling gemilang dari bangsa kita mereka telah gembleng kita dan karena itu nilai kita sama kita sama-sama bersama seluruh Partai Demokrat bersama kawan-kawan dari Partai Kualisi Indonesia Maju kita ingin wujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia kita ingin hapuskan kemiskinan kita ingin membangun masa depan yang gemilang untuk anak-anak kita cucu-cucu kita generasi-generasi penerus saudara-saudara sekalian sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan saya menyampaikan ke Pak SBY Pak SBY saudara Agus Harimurti memang adalah putra biologis Bapak tapi bagi saya saudara Ahaye adalah aset bangsa Indonesia dan sebagai sebagai mantan Panglima mantan Komandan kita bisa cepat melihat kader calon pemimpin masa depan kalau di kalangan Partai Gerindra mereka tahu sering ucapannya ketua umum itu terjadi kita ingin Indonesia maju untuk Indonesia maju agenda pembangunan negara kita dari waktu ke waktu harus berkelanjutan bersama kita ingin pastikan keberlanjutan pembangunan kita sekali lagi terima kasih perkuatan dari Partai Demokrat Presiden SBY dan Partai Demokrat telah mimpin Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2014 di masa beliau bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis bagi bangsa Indonesia beliau telah menyelesaikan masalah Aceh beliau telah membawa perdamaian di Aceh yang selama puluhan tahun telah mengganggu stabilitas bangsa Indonesia apapun orang mengatakan itu terjadi di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono beliau hadapi krisis-krisis yang luar biasa beliau berhasil membangun kembali daerah-daerah yang terdampak tsunami yang paling berat yang kita halapi beliau telah tingkatkan PDB kita per kapita hampir 4 kali lipat dari 1000 dolar per kapita waktu beliau ambil alih menjadi 3700 dolar per kapita waktu beliau menyerahkan estafet kepimpinan beliau telah menurunkan rasio utang terhadap PDB dari di atas 50% ke bawah 30% pertumbuhan di bawah beliau rata-rata 5% walau sempat menghadapi krisis ekonomi global yang telah menghacurkan ekonomi negara-negara lain tapi beliau menjaga sehingga sekarang Indonesia masuk G20 keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10% kita telah bangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia tidak hanya di Jawa kita telah menghasilkan dan mengatasi pandemi yang sangat berat yang mengancam kehidupan bangsa dunia kita berhasil sangat cepat mengatasinya saudara-saudara sekalian keberhasilan keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insyaallah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia saudara-saudara sekalian tantangan Indonesia ke depan tidak mudah ketidakpastian global ketegangan antara dua kekuatan adik kuasa ini semua membuat kita harus waspada kita harus waspada dan kita harus bersatu kita harus rukun kita harus kompak kita harus bisa kerjasama saudara-saudara inilah ciri khas demokrasi Indonesia demokrasi Indonesia harus demokrasi yang penuh dengan kerukunan dan kekeluargaan saudara-saudara kita saudara sekalian kita bertekad menghapus kemiskinan absolut kita bertekad untuk menyediakan makan dan gizi yang baik untuk semua anak-anak Indonesia kita bertekad untuk memberi akses kepada pendidikan berkualitas kepada seluruh anak-anak Indonesia dan saudara-saudara kita bertekad melaksanakan ekonomi Pancasila berlandaskan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen saudara-saudara sekalian melihat pemimpin-pemimpin partai yang bersama kita malam hari ini saya mendapat keyakinan bahwa kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan di hadapan bangsa kita tadi kata-kata yang disampaikan oleh saudara-saudara saudara-saudara sekalian dengan dukungan semua komponen bangsa yang tadi disebut saya yakin kita bisa berhasil akhir kata saya terima tugas ini dan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab seluruh jiwa dan raga saya saya persembahkan untuk rakyat dan ibu Pertiwi saya tutup sambutan saya ini dengan mengutip sebuah sajak yang ditemukan di kantong seorang pejuang muda yang gugur saat membela bangsanya di usia 21 tahun ia gugur tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan kita dan di kantongnya diketemukan secari kertas dengan kata-kata sebagai berikut dan kata-kata inilah menjadi pegangan saya dalam pengabdian saya saya kutip kita tidak sendirian beribu-ribu orang bergantung kepada kita rakyat yang tidak pernah kita lihat rakyat yang mungkin tak pernah lihat kita tetapi apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om besanti santi santi om terima kasih selesai merdeka 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 hidup partai demokrat hidup koalisi Indonesia maju hidup Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati